Jelajah Sumatera Utara tak lengkap jika tidak mencicipi kuliner khasnya. Rahasia dibalik cita rasa menuhah Sumatera Utara, salah satunya adalah rempah Andaliman. Kali ini saya mau mencicipi menu lain, bukan menu khas Sumatera Utara seperti gulai arsik, melainkan paduan resep barat dengan rempah Andaliman, lokasinya di kota Balige. Koki yang saya temui kali ini Sebastian Huta Barat, menu yang disajikan pizza. Halo Pak Sosia, teman-teman. Gampang balik, kasih. Gampang belajar buat pizza ya? Betul, betul. Hari ini yuk, saya langsung kita ke dapur. Mari, silakan Pak. Sama seperti membuat pizza pada umumnya. Pertama, membuat adonan pizza yang terbuat dari tepung terigu, telur, dan ragi. Lalu kita bentuk sesuai dengan keinginan. Nah, yang sedikit berbeda, ini dia. Sausnya menggunakan Andaliman, alias merica batak. Isian atau toppingnya menggunakan sayuran segar. Hmm, yummy. Kalau saus pizza Italia, biasanya terbuat dari tomat dan bawang putih di Balige, Semata Utara. Nih, kita olesin saus yang juga ada ekstrak Andaliman yang kita buat tadi. Nah, pizza saya sudah jadi. Oke. Ready for cooking pizza Andaliman. Andaliman, sambil kita keluarin yang sudah matang nih. Oke, sebentar, saya bukain, Mbak. Saya bukain. Ide pertama kali membuat pizza Andaliman datang dari teman Sebastian, asal Jerman. Sebastian mulai belajar membuat adonan pizza, kemudian memanfaatkan bahan bumbu lokal, termasuk Andaliman. Dalam banyak hal, saya seperti senang membuat hal-hal yang baru. Dan ingin membuktikan bahwa untuk membuat bisnis itu sebenarnya sederhana. Kita tidak harus berpikir sesuatu yang rumit-rumit. Pakai saja apa yang ada, apa yang ada padamu. Dan pizza ini benar-benar membuktikan bahwa ya bisnis itu sederhana. Karena ada sesuatu yang sudah global, mendunia, yang orang sudah tahu pizza. Lalu kita tarik dengan, kita kawinkan dengan yang kita punya Andaliman yang hanya khas ada di sini. Untuk rasanya memang beda dengan yang lain. Bikin bedanya karena rasa Andalimannya itu, itu kan taste lokal. Bumbu lokal di sini, Batak. Jadi sangat cocoklah untuk lidah kita yang tinggal di sini. Nah, itu dia yang bikin penasaran kan biasanya pizza yang kita tahu. Italian gitu ya, daging semua. Nah, ini penasaran ngerasain Andalimannya, kayak apa sih jadi pizza gitu. Selain pizza, Sebastian juga berkreasi pada minuman yang disajikan. Menu minuman ini berbahan Andaliman juga. Jus Andaliman hangat. Pizza boleh ada di seluruh dunia, tapi pizza Andaliman hanya ada di sini. Dan itu akan membuat orang susah untuk lupa ya, gampang. Nah, kita sudah berhasil saya kira. Pohon Andaliman hanya tumbuh di daerah dingin. Di Sumatera Utara tak mudah mendapatkan Andaliman. Pulau Samosir salah satu daerah yang ditumbuhi Andaliman. Bila pizza biasanya lebih dominan dengan rasa daging, ini adalah pizza pertama saya yang lebih dominan dengan aroma rempah-rempah. Cocok dihikmati saat musim hujan seperti ini karena mengadu merica batak yang bikin hangat. Iya, mantap.